Intro Halo Sobat Teknik, selamat datang di segmen Fakta Teknik Segmen dari Pominfo BMFT Unilai Membahas fakta-fakta sekutar dunia teknik Gimana nih kabarnya di kondisi yang masih di rumah aja Mendoberan semua dalam keadaan baik Sudah 4 bulan lebih kita berkumpul dan bertemu dengan teman-teman kita di Fakultas Teknik tentu Ngomong-ngomong soal fakultas kita, kalian dah tau belum sih sejarahnya seperti apa? Siapa engineer pertama di dunia? Kapan Fakultas Teknik terbentuk di dunia? Jurusan apa yang pertama kali ada di bidang teknik? Mari kita simak beberapa hal berikut yang sudah kami rangkum dalam sejarah teknik dunia Engineer pertama di dunia Teman-teman yang pernah menonton film Demami pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok Imhotep Ia merupakan arsitek pertama di dunia Ia membuat Piramida Goser di Mesir sekitar tahun 2630-2611 sebelum masehi Selama pemerintahan dinasti ketiga Mesir Dimungkinkan ia adalah orang pertama yang menggunakan tiang dalam arsitektur Kemudian ada Sorteratus yang merancang Mecusuar Iskandaria Mecusuar Iskandaria atau Paros Alexandria adalah sebuah Mecusuar yang dibangun pada abad ketiga sebelum masehi di Pulau Paros berdekatan dengan kota Iskandaria kuno Mesir kuno Ketinggiannya diperkirakan melebih 115 meter dan merupakan struktur tertinggi ciptaan manusia pada saat itu hingga beratus-ratus tahun Beberapa yang lainnya ada Kuil Sulaiman di Yerusalem, Volosium di Roma, saluran air Pondegaard di Perancis, dan banyak bangunan besar lainnya Beberapa di antaranya bertahan hingga hari ini Jurusan Teknik Pertama di Dunia Teknik Militer merupakan jurusan teknik pertama di dunia Isla engineering sendiri berasal dari kata engineer yang berasal dari abad ke-14 atau tepatnya pada era Perang Dunia Pertama Ketika itu seorang engineer disebut Oconstructor of Military Engines atau seorang konstruktor mesin militer Dalam hal ini kata engine disebut sebagai mesin militer, yaitu alat mekanik yang digunakan dalam perang Contoh penting dari jurusan teknik militer yang bertahan hingga hari ini adalah US Army Corps of Engineers Kemudian ketika desain struktur sivil seperti jembatan dan bangunan dimatangkan sebagai hal teknis Istilah sivil engineer mulai memasuki dunia dengan cara membedakan antara mereka yang mengkhususkan diri dalam membangun proyek-proyek non-militer Dan terlibat dalam teknik militer Sejarah Fakultas Teknik di Indonesia Teknik Sehoge School di Bandung Atau biasa disebut TH Bandung adalah perguruan tinggi teknik pertama sekaligus lembaga pendidikan tinggi pertama di India Belanda yang dibuka sejak 3 Juli 1920 Berkedudukan di kota Bandung dengan rektor pertama Prof. Insinyur John Kluper Beberapa alumni penting dari TH Bandung yaitu Dr. Insinyur Soekarno, Insinyur Juanda Kartawijaya, Prof. Dr. Insinyur Ruseno Sorgio Hadi Kusumo, Lambertus Nicodemus Palar, dan Ari Freddy Klasut Kurang lebih bersamaan dengan pecahnya perang Jepang pada bulan Desember 1941 Sebagian dari kampus TH Bandung diambil alih penguasa militer untuk dijadikan markas besar kementerian perang India Belanda Di sekitar kampus dimulai pembangunan barak semipermanen termasuk sebuah bangker beton yang tahan serangan bom untuk markas keseluruhan Pada awal Februari 1942, pembangunan bangker dipercepat agar bisa segera digunakan oleh para perwira penghubung sekutu, dinas komunikasi, dan intelijen Markas besar angkatan laut kemudian menempati lantai atas bangker beton tersebut sejak awal bulan Maret 1942 Lokasi bangker beton tersebut berada di sebelah barat kampus Sampai sekarang bangker tersebut masih ada dan digunakan sebagai laboratorium metrologi industri ITB Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian ya, supaya mereka juga lebih tahu Terima kasih dan sampai jumpa di segmen fakta teknik selanjutnya Terima kasih telah menonton!